Ada live streamingnya seorang calon wali kota dari partai PAN Di Lampung yang saat ini mengundurkan diri ya dari pengusutan kasus PINA Dia bersama timnya berpihak kepada Linda Linda aja palsu Linda asli punya tato ya itu satu Bilang warga Lampung tidak akan terpengaruh dengan celotehan Widya Kamu tahu gak kalau di Lampung dan bandar Lampung semua itu mayoritas keluarga saya Dan kamu masih ingat gak siapa yang menjebloskan Habib Rizik pada kala itu Itu pengacara saudara saya Saya kasih nama ujungnya saja ya Di awal huruf pertamanya H Ujung namanya Rik Itu pengacara dari Medan Kedua adik kakak pengacara yang terhebat itu masih saudara kita Berasal dari Medan tinggal di bandar Lampung Sehebat apa kamu putri tentang pengacara Kamu asal tahu sekarang saya bongkar nama masih saudara kita yang ada di Lampung Ya itu Hendrik Kelahiran Medan Tinggal di Tanjung Karang Dan sekitarnya Itu masih kawasan bandar Lampung Kata siapa Widya gak ngaruh Ngaruh dong Karena daerah Lampung itu mayoritas keluarga kita dan keluarga Siti Atiko Paham ya Ingat ya buka telinganya lebar-lebar Kalau belum paham Nah culak no Ya Kata siapa ya putri Kalau suara celotehan Widya itu di bandar Lampung Orang bandar Lampung pada pinter-pinter Ya Kata siapa gak ngaruh Pasti ngaruh Disana ada nama yang namanya anak dari seorang bapak Hari Tano yang kita dukung Ya Anak seorang dari bapak Hari Tano yang ada di bandar Lampung Jadi anda harus tahu lawanmu lebih hebat gak kalah hebat Dan pengacaraku gak kalah hebat dari sampean Pengacaraku kakak beradik berasal dari Medan Yaitu Hendrik Itu pertama Itu adalah masih keluarga saya Asal tahu kamu Saya buka nih ya Siapa saya Kau pikir keluarga kita gak ada yang tinggal di Jaksagung Kau pikir keluarga saya gak ada pengacara Kau pikir keluarga saya Hanya mainan aja Buat mendengarkan celotehannya putri Dengar putri ya Keluarga saya di Lampung itu Mayoritas Lampung Selatan Lampung Timur ya Bahkan yang di Bandar Lampung Tanjung Karang dan sekitarnya Jangan bilang itu gak ngaruh Ngaruh put ya Lu harus tahu itu Dan pengacara yang sangat handal juga Kedua Kedua adik kakak Fatma Fatma dan lain-lain Ya put Kenapa Kok jadi kendor Kemarin baterainya Pol kalian Bela-bela Vina Sekarang menutup Kasus itu Dilimpahkan kekejaksaan Agung Iya tah Ada apa dibalik ini Cair nih Bilang sorry 150 juta Buat cari Vidya Bilang Cari alamat Vidya Sayembarah Orang kere Dengar Tuh Kalau mau lo tahu Ya lawan lo Kalau mau adu Sama-sama pengacara Tuh Kakak gue Ada di Lampung Namanya Hendrik Di Bandar Lampung Gak asing lagi nama itu Ya Jenderal pun tahu kok Salam put Sampah nih Bebaskan kuli bangunan Pegi Setiawan Dan tangkap Ibtu Rudiana Oke Kalian semuanya Si baju coklat Khususnya yang menyiksa 7-8 tersangka itu Ditangkap Ditahan Turun gunung juga lah Pak Jokowi Dodo Turun gunung juga lah Kapelri Dan semua kalian lah Turun gunung Kalian Dari atas sana Untuk menangkap Rudiana Sudah jelas Sejelas-jelasnya Kalau Ibtu Rudiana Dalang dari semuanya ini Dan tukang mereka yasa Untuk kasus Pina ini Sudah jelas-jelasnya Kalau Rudiana Dan para-para ini Si bandar-bandar narku itu Buat rekayasa-rekayasa Sudah jelas dan Sejelas-jelasnya Si Rudiana ini menyiksa Semua orang-orang miskin Yang ada di Cirebon Tangkap dan penjalan Menurutkan Rudiana Menurutkan detijen Rudiana ini cocok Dibuat seperti Lapan tersangka itu Disiksa Dibasemi matanya Dipijak Ditindih kukunya Oleh mereka-mereka Yang berbaju coklat Menyedihkan kali ya kan Semuanya baju-baju coklat ini Yang tersangka dibuat Gak tersangka Yang gak tersangka dibuat tersangka Ini dia kerjaan Si baju coklat Semua masyarakat Dersangka nih Kali-kali-kali Cocoknya gak usah Ada pun polisi-polisi Yang ada di Indonesia ini Ya kan Aman-aman aja Kok kurasa wey Iya kan netizen Para masyarakat Indonesia Menurut otak liarku Kasus Pina ini Kasus si Egyana Si Rudiana ini Kasus yang sepele Cuma saja kalian segan Karena si bandar itu Banyak uangnya Udah kelemlahkan Uang mereka Jadi kalian gak berani Tulung tangan Itu menurut otak liarku Kayak dululah Ah bergadir justru Tahu rahasia-rahasia Yang sudah dibuat si Sambu Ah makanya Dia kan dia Ini pun kurasa Menurut otak liarku juga Ini yang ada kaitannya Dengan Sambu Karena Sambu kemarin Belum ditangkap wey Segala kasus-kasus Narkoboyangannya Oleh si Rudiana Kalau di Cerebon Kalau di Jakarta sana Si Sambu Semuanya marketing-marketingnya Ini Bandar narkoboyang Si baju coklat Marketingnya Makanya Tidak bisa ditangkap Tapi karena media sosial ini Sudah meluas Bahkan sekarang Kasus yang ada di Indonesia ini Yang menuntaskannya masyarakat Nah Kasus yang ada di Indonesia ini Seperti narkobotik Wakil bupati Yang mengintimidasi saya Cuma saya satu Kasus bun bun Kasus ini Membuka kasusnya Yang mengkusut Masyarakat Netizen Yang paling jago Badan intelijen Yang terkenal di dunia ini Netizen Indonesia Berlain tahu Pak Jokowi Pak Pak Kepori Sudah dibantu Kalian sama masyarakat Ditunjukkan Bagaimana Mereka-mereka yang Tidak melakukan kejahatan Disiksa oleh si baju coklat Kenapa Tidak ditangkap Kenapa Tidak ditangkap Sekarang ini Keluarga kalian Berangkat Jauh lebih sejam lagi Sampai membayar Di penjara Semarang saudaraku Gara-gara pertengkaran Kalau gak ada Rupiah-Rupiah Untuk ini Jelas-jelas Sudah banyak kali Mereka-mereka bersaksi Diwancara Sidi Kang Kedimuliadi Tapi kalian gak peduli Tidak Kenapa sih Kenapa Kalian Katanya keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Sila kelima Kalau gak gini aja lah Pak Presiden Jokowi Hapuskan aja lah Sila-sila kita ini Kayaknya udah cocok Tunggu gak usah ada lagi Di bangsa Indonesia ini Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Karena udah gak adil kali Kutengok Banyak kali kecurangan Yang udah jelas-jelas curang Gak ditangkapnya Buat kecurangan Yang udah jelas-jelas Mereka yasa Gak akan tangkapnya Mereka yasa Yang udah jelas-jelas Dia melakukan transaksi Narkobain Membawa berpuluh-puluh ton Kepelabuhan Cirebon Gak kalian tangkap Ini dia Sementara agen yang paling Agen-agen murahan Yang jualannya Satu bungkus kecil Kalian tangkapi Ini dia gak curang Gak si baju coklat ini Semoga Ibtur Udiana ini Dalam tempo Satu kali 24 jam Kami masyarakat Lihat dia udah di penjara Kemudian Makasih Salam waras Una mañal Kami masyarakat Terima kasih.